Banyak orang yang sholatnya tidak sah gara-gara salah di dalam berniat Tentu saja karena minimnya pengetahuan tentang bagaimana cara berniat di dalam sebuah ibadah Padahal kita ketahui bahwa niat itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam ibadah Sebut saja sholat Di antara rukun sholat yaitu adalah niat Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui dulu ciri-ciri niat tersebut Yang pertama adalah Memaksudkan sesuatu Ketika sholat, kita akan mengatakan Saya sengaja sholat Jika mandi wajib, kita akan mengatakan Saya berniat mandi Jika wudhu, kita mengatakan Saya berniat wudhu Ketika puasa pun, kita mengatakan Lawa itu sawma Aku berniat puasa Kedua cirinya adalah Mahalluha filqalbi Tempat niat itu di dalam hati Maka ketika niat itu dibaca oleh mulut Sesungguhnya itu bukan niat Tapi adalah lapad niat Makanya ketika orang sholat Lalu niatnya dibaca di mulut Maka sesungguhnya itu bukan niat Tapi lapad niat Lalu bagaimana hukumnya jika niat itu dilafatkan sebelum sholat? Hukumnya adalah sholat Makanya ketika lapad niatnya sholat zuhur Lalu niatnya asar Dianggap di sana adalah niatnya Karena niatlah yang wajib Bukan lapad niatnya Ciri yang ketiga adalah Makrunatun bil af'al Niat itu bebarengan dengan Perbuatan ibadah Jika kita wudhu Niatnya ketika basuhan pertama Yaitu basuhan muka Begitu juga mandi Merempatnya adalah basuhan yang pertama Lalu ketika kita sholat Dimana kita berniat Untuk lebih jelasnya Mari kita ulas secara detail Di dalam sholat Niat dilakukan ketika Takbiratul ikhram Yang dimaksud takbiratul ikhram adalah Lapad Allahu Akbar Bukan mengangkat tangan Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah Begitu kita mengucapkan Allahu Akbar Disanalah kita berniat Lalu bagaimana jika orang berniat Sebelum mengucapkan Allahu Akbar Atau setelah mengucapkan Allahu Akbar Tentu saja niatnya tidak sah Lalu yang sah adalah mulut mengucapkan Allahu Akbar Hati berniat melakukan sholat Dalam berniat sholat secara umum Ada tiga tingkatan model niat yang diucapkan Hal ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair al-Habdrami Dalam kitabnya Sabinatul Nahjah Beliau mengatakan An-niyatu thalathu darojatin Niat itu ada tiga tingkatan Jika sholat itu adalah sholat wajib Maka yang harusnya adalah Memaksudkan sesuatu Yaitulah Sehingga ketika kita sholat fardu Hal yang wajib adalah usalli fardal zuhri Atau usalli fardal asri Usalli fardal maghrib Dan lain sebagainya Ada pun masalah jumlah rokaat Itu bisa diucapkan dan bisa tidak Tambahan satu lagi ketika kita menjadi makmum Maka wajib makmuman lillahi ta'ala Atau saya mengikuti imam Karena posisi kita sedang berjemaah Lalu bagaimana dengan imamnya Imamnya boleh mengimaman Atau boleh juga tidak Konsekuensinya adalah Jika dia tidak mengucapkan imaman Maka dia tidak mendapatkan pahala sholat berjemaah Atau dia tidak mendapatkan pahala jadi imam Kecuali pada hari Jumat Seorang imam wajib imaman lillahi ta'ala Karena sholat jumat hukumnya wajib berjemaah Jika sholat itu sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu Seperti sholat duha Kemudian sholat rawatib Awdha tasababin atau sholat yang punya sebab Seperti sholat sunnah mudu Sholat tahiyatul masjid Sholat hajat Yang perlu di dalam berniat adalah Qasdul fi'li wa ta'yin Lapad usalli dan nama sholatnya Hanya dua itu saja Wa inkanat nafilatan mutlaqatan Jika sholat itu sholat sunnah yang mutlak Sholat sunnah yang tidak punya nama Wajab haqasdul fi'li faqat Yang wajib di dalam berniat adalah Qasdul fi'li faqat Sholinya saja Aku sholat itu sudah cukup Itulah cara-cara kita berniat ketika kita melakukan sholat Mudah-mudahan video ini bermanfaat